Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kita harus bekerjaran dengan waktu Dan tim kita juga lagi loyo Apa yang bisa dilakukan? Saya biasanya melakukan hibernasi Yes, tahu hibernasi? Hibernasi ini biasanya dilakukan oleh beruang kutub Untuk bisa bertahan hidup atau survive Di saat di luar sana terjadi badai salju Udara dingin Beruang kutub ini melakukan hibernasi Dia berdiam diri, tidur panjang Denyut nadi dan pernafasannya lebih perlahan Metabolisme tubuhnya pun jadi turun Sama halnya dengan beruang Nah pada saat manusia berpuasa Kita juga melakukan hibernasi Kita gak makan dalam waktu yang cukup panjang Dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita jadi berkurang Nah menurut para ahli itu sekitar ada 19 juta strain mikroba Yang awalnya tidak pernah ada Tidak pernah muncul Jadi muncul ke permukaan Jadi pada waktu kita tidak puasa Mikroba ini gak muncul Tapi pada waktu puasa dia muncul Dan mereka berebut itu nutrisi Sehingga semua siklus berjalan jadi lebih cepat Nah pada saat itulah terjadi proses regenerasi sel Berjalan lebih cepat Itu menguntungkan kita Karena kita bisa jadi lebih sehat Dalam bahasa ilmiahnya Ini dinamakan dengan stem cell alamnya Nah hubungannya apa dengan yang tadi stres dan loyo Teman-teman Hibernasi konsep ini saya aplikasikan dalam ilmu yang psikologinya ya Ketika kita berada dalam puncak ketegangan yang tinggi Kita mengalami stres Kita hibernasi aja Kita meniadakan rasa stres frustrasi itu Dengan cara jeda sejenak Ngeningkan diri Dalam posisi yang zero point Letakkan semua beban Menjadikan semua panca indera kita merasa nyaman Contoh misalnya mata kita menyaksikan hal-hal yang menyenangkan Pemandangan yang hijau Kemudian telinga mendengarkan air yang bergemerici Benar-benar diresapi Hidup menghirup dan menghembuskan nafas dengan lembut Itu benar-benar dirasakan Sambil berdialog pelan dengan diri sendiri Kita sebutkan hal-hal yang bisa kita syukuri Mengucapkan kalimat doa dengan berbisik lembut Yang suaranya bisa terdengar oleh telinga kita Nah kenikmatan-kenikmatan seperti ini Akan melahirkan hormon kebahagiaan dan ketenangan Dalam diri kita Sehingga menghasilkan mekanisme otak kita Lebih siap bekerja maksimal Jadi lebih semangat Jadi lebih optimis Nah kemudian tubuh kita pun akan berespon Menjadi lebih imun Nah ini akan memudahkan munculnya ide-ide cemerlang Bahkan bisa menarik energi semesta Yang mendukung kita di sekitar kita Nah kalau ini kita lakukan sendirian saja Bisa maksimal Buat ide-ide kita bermunculan secara eksponensial Apalagi ketika hal ini dialami oleh seluruh tim kita Secara bersamaan Apa yang akan terjadi? Silahkan join dan simak penjelasan materi ini Pada pabrik webinar How to build winning teams in new era Rabu 24 Juni mendatang See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax